Persekutuan Tusuk Kondi Kemalajilit 19. Keluar dari Desa Biklosan. Bagian 35 Jinak-jinak Merpati. Cha Ju Jing, Ketua Margacha, heran mengapa darah baju ungu itu bertemu dengan Siang Kuanko. Padahal jago tua Siang Kuanko yang merajai dunia persilatan sepak itu, jarang sekali datang ke Tionggoan. Adalah karena tak sabar lagi mendengar percakapan yang kurang perlu maka Hunting segera menyelutup dengan hormat. Maafkan kedatangan kami kemari hendak mohon keterangan Nona. Kita tak saling bermusuhan dan hendaknya jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tak menyenangkan, tanpa menunggu jawaban si darah. Hunting meminta surat dari pengemis sakti, lalu diberikan kepada darah itu. Harap Nona suka membaca surat ini. Titik sejenak memandang surat itu, si darah terus berpaling memuka dan berkata dengan dingin, bagaimana engkau tahu kalau aku tentu mau membaca surat itu? Surat itu menyebut bahwa saudara Cha Giok dan murid dari Chong Lo Chiam Pua, tertawan dalam gedung ini. Kami datang untuk keperluan itu dan lebih dulu menunjukkan surat ini agar Nona suka memberi keterangan, perlahan-lahan darah itu berpaling ke muka. Dengan wajah marah, ia ulurkan tangan menyambuti, terus merobek-robeknya lalu dilempar ke lantai. Pucat seketika wajah Cha Chu Jing. Serentak ia maju mencengkeram darah itu. Tetapi cepat-cepat Hunting menjegahnya. Engkau berani mencegah bentak Cha Chu Jing dengan deliki mata. Hunting terkejut bingung. Buru-buru ia menjelaskan, Cha Po Chu seorang tokoh ternama, bagaimana mungkin hendak menghajar seorang anak perempuan, melihat Hunting melerai, darah itu berseri riang wajahnya. Tetapi setelah mendengar kata-kata Hunting, tiba-tiba wajahnya mebeku dingin lagi. Lalu deliki matu dan mendam perat pemuda itu, siapa suruh engkau menolong aku? Huh, tak malu bermula Cha Chu Jing tak puas atas tindakan Hunting. Tetapi pada lain saat ia mengatai kata-kata pemuda itu memang benar. Sambil tersenyum ia berkata, engkau benar saudara. Memang orang semacam Cha Chu Jing ini tak pantas melayani seorang anak perempuan. Titik tiba-tiba darah baju ungu itu mengangkat tangan dan kain layar warna ungu perlahan melambung ke atas. Sekalian orang berpaling ke samping. Tampak pengemis kecil diikat tubuhnya, mulut disumbat kain sutra. Dua orang lelaki baju hitam berdiri di kanan kirinya sambil memegang kedua bahu pengemis kecil itu. Pada bahu kanan kiri pengemis kecil itu dilekati dengan tiga batang pedang. Sekali digerakkan, bahu pengemis kecil pasti akan terbelah. Melihat muridnya dalam keadaan begitu rupa, marahlah pengemis sakti Chong Tu. Tetapi ia tak berani bertindak. Darah baju ungu tertawa dingin. Sekarang ia mengacungkan tangan kirinya. Layar di sebelah kanan pun perlahan tersingkat ke atas. Sebenarnya hunting sudah hampir tak dapat menahan kemarahannya melihat keadaan pengemis kecil itu. Serentak ia sudah akan menyerbu untuk menolong. Tetapi karena khawatir jika kalah cepat kebalikannya malah akan mencelakakan jiwa pengemis kecil itu, terpaksa ia termangu di tempatnya. Dan ketika berpaling ke sebelah kanan, ia tersirap kaget. Seorang lelaki yang kedua matanya menutup. Wajah pucat lesi dan lengan kutung sebelah diikat pada sebilah papan kayu. Dua lelaki baju hitam dengan bersenjata tombak berdiri pada jarak dua meter. Ujung tombak, yang berkilat-kilat tajam, dilekatkan pada bahu orang itu. Sekali mereka gerakan tangan, tubuh orang itu pasti akan tersusup tombak. Kejut hunting bukan kepalang. Jelas orang yang diikat itu adalah pamannya Kim Loji. Seketika meluaplah darahnya, metu berkunang-kunang dan tubuhnya terhuyung mau jatuh. Tiba-tiba terdengar Cha Choo Jing berseru lantang, lekas angkatlah layar di belakang itu. Aku hendak melihat adakah puteraku masih hidup atau sudah mati. Titik ketua marga Cha itu amat tegang sekali hatinya. Setelah menyaksikan kedua orang tawanan itu, ia duga layar di belakang itu tentu berisi Cha Gyok. Penang-tenang saja darah baju ungu itu memandang Cha Choo Jing. Tiba-tiba ia mengangkat kedua tangannya dan layar di belakangnya itu pun segera menyingkap ke atas. Cha Choo Jing memandang dengan tegang sekali. Wahai titik ternyata dibalik layar itu bukan berisi Cha Gyok tetapi hanya tiga buah kursi besar. Kursi di sebelah kiri diduduki seorang nenek berambut putih, mencekal sebatang tongkat. Kursi di tengah, duduk seorang lelaki bertubuh gagah perkasa, mengenakan pakaian kim ih atau pakaian yang biasa dipakai oleh pengawal istana. Sedang kursi sebelah kanan, ditempati oleh seorang lelaki baju merah. Lelaki itu buntung sebelah kakinya. Begitu layar tersingkap, mereka serentak berbangkit dan melangkah ke dalam ruangan. Tiba-tiba pengemis sakti Chong Tu tertawa nyaring, serunya, kerep penyambutan yang saudara berikan ini, sungguh membuat pengemis tua sungkan setengah mati tiba-tiba ia melesat ke samping sidara baju ungu. Tetapi secepat itu juga, nenek rambut putih tertawa dingin dan loncat ke samping sidara seraya hadangkan tongkatnya ke arah Chong Tu. Hai, kemanakah puteraku teriak Cha Choo Jing kalap? Karena tak melihat Cha Choo, ia duga anak itu tentu sudah tertimpa bahaya. Darah baju ungu tersenyum dan bertanya dengan lembut, adakah putramu itu yang bernama Cha Choo Choo sekalipun marah tak karuan, tetapi Cha Choo Jing tak berani bertindak sembarangan. Karena selama belum mengetahui pasti nasib puteranya, kalau turun tangan ia khawatir bahkan akan mencelakai anak itu. Dan ketika mendengar pertanyaan sidara, hatinya serasa longgar. Bergegasia menyahut, benar, benar, anakku itu bernama Cha Choo Choo. Adakah nona mengetahuinya darah itu tersenyum, sekalipun dia tak berada di sini tetapi ku tahu dia masih hidup. Harap jangan gelisah ucapan darah itu dirasakan Cha Choo Jing bagaikan hujan sejuk di musim panas. Ketua marga Cha itu mengerang lalu berkata pula, jika nona suka memberitahukan di mana anakku berada, aku segera tinggalkan tempat ini tak perlu terburu-buru. Karena sudah datang kemari, mengapa tergesa-gesa hendak pergi, kata sidara yang kemudian berpaling ke arah Chong Choo. Serunya, pengemis tua, apakah hengkau kenal pada orang yang duduk di sana itu hektometer, kalau kenal lalu bagaimana dengus pengemis sakti? Sidara tertawa, kalian berdua kakak dan adik seperguruan sebenarnya sejak kecil sudah menjadi kawan sepermainan. Tetapi mengapalan tes tak mau campur seperti minyak dengan air bagaimana kalau kedamaikan kalian ini kata-kata sidara itu bagaikan halilintar menyambar di tengah hari sehingga Chong Choo termanggu tak dapat menjawab apa-apa. Sidara lalu berpaling ke arah iseng, ujarnya dengan tertawa, karena sudah terkena racun ganas dari ikhtian heng, mungkin engkau tak dapat hidup lama. Tetapi tak apalah. Aku mempunyai daya untuk mengobatimu. Dalam tiga hari saja, racun dalam lukamu itu pasti seminggu lalu ia melamai pada wanita cantik baju hijau. Ia tertawa, kemarilah wanita cantik baju hijau itu mengiakan lalu menghampiri. Pengemis sakti Chong Choo memandang wanita itu dengan sikap agak gelisah. Berkatalah wanita cantik itu dengan lemah lembut, kita sama belajar dalam seperguruan. Sejak kecil mula sampai dewasa selalu bersama. Adakah suheng sungguh-sungguh bermaksud hendak memusuhi siyaumai siyaumai artinya adik kecil? Sebuah sebutan untuk membahasakan diri sendiri terhadap saudara yang lebih tua. Chong Choo kerutkan alis tak menjawab. Biasanya ia selalu bersikap gagah dan periang. Tetapi pada saat berhadapan dengan wanita cantik baju hijau itu, ia tak ubah seperti anjing yang mengepit ekor karena takut digebuk. Sampai beberapa saat, pengemis itu tak dapat berkata apa-apa. Suasana yang semula tegang-regang, pada saat itu berubah amat sunyi rawan. Wanita cantik baju hijau itu seolah-olah telah memberi angin segar pada sekalian orang. Rombongan tamu itu masing-masing mempunyai harapan sendiri-sendiri. Chak Choo Jing ingin lekas melihat putranya. Ihseng merenungkan si darah baju ungu yang menjanjikan akan mengobati lukanya. Pengemis sakti Chong Tu terbenam dalam kenangan kepada wanita cantik baju hijau itu. Hang Ting dapat menyelami perasaan kawan-kawan serombongannya. Sesaat ia merasa terpencil seorang diri titik. Terdengar wanita cantik baju hijau itu berkata pula, Jika Suheng mau menghapus kesalahan yang lampau, Siaw Moai bersedia kembali ke dalam partai Kim Pei Bun. Ah sejak bertemu di biara tua itu, aku segera teringat akan petua mendiang suhu kita. Anak tiang Kim Pei Bun, hanya Suheng dan aku berdua. Jika kita berdua saling bermusuhan, bukan saja akan ditertawakan kaum persilatan, pun kita berdosa kepada arwah suhu titik pengemis sakti Chong Tu menghela nafas, apakah ucapan Siaw Moai itu keluar dari hati Siaw Moai yang sungguh-sungguh setiap patah kata, adalah suara hatiku. Jika Suheng tak percaya, apakah perlu aku harus mengangkat sumpah Chong Tu menengadahkan kepala, merenung. Tiba-tiba Cha Choo Jing tampil selangkah ke muka dan berkata kepada si darah baju ungu, aku benar-benar ingin lekas bertemu dengan putraku. Sukalah nona memberi petunjuk. Cha Choo Jing tentu takkan melupakan budi nona darah baju ungu itu berpaling kepada lelaki pinjang, Ji Suheng, harap bawa Cha Lopo Choo ke belakang dan kasih taulah tentang diri Cha Gyo itu titik setelah itu ia berkata pula kepada Cha Choo Jing, karena di sini banyak orang, di antaranya ada yang benci kepada putramu, maka aku tak leluasa mengatakannya, pikiran Cha Choo Jing hanya tertuju kepada putranya. Sejenak merenung. Ia bertanya, Entah siapakah kiranya yang benci kepada putraku itu? Aku ingin sekali berkenalan darah baju ungu itu ke iarkan biaya matanya sejenak tiba pada Han Ping, ia tersenyum tapi tak mengatakan apa-apa. Hektometer, Cha Choo Jing mendengus, tahukah nona mengapa dia membenci putraku darah itu agak mengangkat alis dan berkata perlahan-lahan, soal itu, sukar dijelaskan. Jika Lopoh Choo bertemu dengan putramu, tentu akan tahu sendiri, beluk lelaki pin Chang itu menggentakan tongkat besi penyanggah tubuhnya lalu berseru, Lopoh Choo, silahkan ikut aku ia terus melangkah keluar. Sekalipun masih setengah percaya, tetapi Cha Choo Jing mau juga mengikuti. Ia percaya pada kekuatan dirinya untuk mengatasi kemungkinan yang tak diduga. Setelah itu si darah baju ungu melambai iseng, kemarilah, biar ku periksa lukamu itu terkena racun apa iseng menurut. Ia maju menghampiri ke tempat si darah. Dengan penuh kelembutan, si darah memeriksa luka iseng lalu berkata, Ihtian Heng benar-benar bukan manusia sembarangan. Bukan saja racun itu amat ganas, pun sekali meresap ke kulit terus bercampur darah dan masuk ke dalam jantung. Apabila sudah sampai di situ, tak mungkin diobati lagi titik apakah tiada daya untuk menolongnya di luar kesadarannya, Hang Ping menyelutup. Tiba-tiba wajah darah itu berubah dingin. Tanpa mengacuhkan. Ia mengeram, siapa bilang tak dapat ditolong? Huh, mulut iseng honting terkesiap lalu tundukkan kepala. Wajah si darah ramah pula, katanya pada iseng, Jika tidak bertemu aku, mungkin di dunia ini tiada orang yang sanggup menolongmu. Tetap pikir pengobatannya pun berlainan. Selain minum obat, juga harus diobati dengan tusuk jarum. Pun pengobatan itu tidak sehari dua hari selesai. Paling sedikit harus makan waktu sampai tujuh hari. Engkau harus tinggal di sini. Setelah tujuh hari, barulah racun itu dapat disembuhkan sama sekali. Ihseng berpaling ke arah honting. Tetapi sebelum ia buka suara, honting sudah mendahului. Baiklah saudara ih tinggal saja di sini selama tujuh hari tanpa memandang honting. Darah itu mendengus. Huh, siapa yang mengajakmu bicara? Mengapa engkau suka usil mulut saja karena selalu disentil si darah? Marahlah honting. Tetapi pada lain saat ia menyadari bahwa darah itu memang sedang bicara dengan iseng dan ia campur mulut. Ah, lebih baik ia tahan lagi kemarahannya itu. Setelah berdiam beberapa saat, Chong Tu bertanya kepada wanita cantik baju hijau, Adakah engkau yang menawan pengemis kecil itu belum wanita baju hijau menyahut? Si darah baju ungu sudah mendahului. Jika muridmu tak kami tawan lebih dulu, Begitu kalian masuk kemari tentu akan terjadi pertempuran hebat. Sekarang hatimu sudah agak tenang, Sudah tentu tak perlu memperlakukan dia begitu lagi. Ihabis berkata ia segera berseru memberi perintah supaya pengemis kecil itu dibebaskan. Setelah dibebaskan, Pengemis kecil itu menghela nafas dan berjalan menghampiri Chong Tu lalu berlutut. Murid wajib menerima hukuman karena telah menghilang muka suhu. Tetapi Chong Tu menyuruhnya bangun, Tak apa, memang tak dapat mempersalahkan engkau. Darah baju ungu berkata pula, Setelah kalian berdua suheng dan siau muai tiada bermusuhan, Urusan selanjutnya tentu mudah dibereskan. Telah ku suruh siapkan hidangan untuk kalian, Sekedar untuk merayakan bersatunya kembali kalian berdua terhadap siapapun, Darah baju ungu itu tentu bersikap dan berkata dengan lemah lembut. Hanya terhadap honping seorang dia tentu selalu bersikap dingin dan ketus. Terdengar pula wanita baju hijau itu tertawa melengking, Sedikit kesalahan siau muai itu, Apakah suheng sungguh-sungguh takkan melupakan seumur hidup? Tanda tanya ah, Mana aku berani bersikap begitu? Jawab Chong Tu, Jika siau muai memang bersungguh hati hendak kembali ke dalam perguruan kita, Harap tiga hari kemudian suka berkunjung ke biara tua tempoh hari. Aku akan menunggu di situ. Aku hendak membantu orang untuk menyelesaikan urusan di Biklosan. Ho, bagus, Pengemis tua teriak sidara, Aku membantu mendamaikan kalian berdua, Tetapi engkau masih hendak memusuhi aku selama hidup. Pengemis tua tentu akan melaksanakan apa yang telah ku janjikan. Tak pernah ingkar. Memang kedatanganku kemari adalah demi membantu orang menyelesaikan urusan di sini. Harap Nona jangan mencampur baurkan soal pendamaian kami berdua dengan siau muai Untuk memaksa pengemis tua melanggar janjinya kepada orang tiba-tiba wanita tua bertongkat Tadi tertawa dingin sehingga rambutnya yang putih bergetaran. Serunya, Kalau begitu kalian memang hendak cari perkara di sini sambil gentakan tongkat, Ia melangkah maju. Tetapi si darah cepat berseru memanggilnya kembali. Wanita baju hijau berpaling ke arah darah baju ungu lalu mengeluarkan sebuah kimpei atau lencana emas dari dalam bajunya. Lencana itu dia cungkan ke atas kepala dan berserulah ia tertawa, Su Heng, Harap memberi hormat kepada kimpei perguruan kita serta merta pengemis sakti congtu berlutut dan memberi hormat kepada kimpei itu. Atas nama pemegang kimpei dari kimpei bun, Ku perintahkan Su Heng supaya meninggalkan desa Biklosan dan jangan menanyakan sebabnya Darah baju ungu itu sering tak berbangkit lalu menghampiri ihseng dan berkata dengan nada ramah, Sudah engkau pikirkan matang atau belum? Jika engkau percaya padaku, Aku segera akan mulai mengobatimu setelah merenung beberapa saat. Ihseng berkata terguguh, Ini, ini titik darah itu menukas tertawa, Jangan ini itu. Di seluruh Tionggoan, Mungkin tiada seorang pun yang mampu mengobati lukamu itu Ihseng berpaling memandang Honping. Tak tahu ia bagaimana harus mengambil keputusan. Silahkan saudara iberobat, Kata Honping. Darah baju ungu melambai Ihseng lalu berjalan perlahan-lahan menuju ke balik layar. Ihseng segera mengikutinya. Memandang ke arah paman Kim Loji yang masih terikat, Tiba-tiba Honping berseru, Nona, harap berhenti dulu. Aku hendak bicara, Dari belakang layar terdengar darah baju ungu itu berkata kepada BWN Yo, BWN Yo, Kalian, Masuklah semua. Jika dia hendak turun tangan bunuhlah Kim Loji lebih dulu nenek BWN Yo Mar. Memandang Honping, Katanya anak muda, Jika engkau tak ingin Kim Loji mati, Silahkan duduk yang baik habis berkata nenek itu terus melangkah ke dalam layar. Lelaki berpakaian bagus pun mengikuti di belakang nenek itu. Berpaling ke samping, Honping melihat ruangan itu kosong melumpong. Cong Tu dan wanita baju hijau entah kemana perginya. Sedang Ihseng telah dibawa masuk oleh si darah baju ungu. Nenek berambut putih dan lelaki berpakaian indah pun ikut masuk. Layar kembali menurun, Begitu pula pintu ruang pun menutup. Dari balik layar itu masih terdengar suara orang bernada dingin memberi ancaman. Jika engkau berani bergerak sembarangan, Kim Loji tentu akan terpanggang. Tombak Honping merenung sejenak lalu tertawa, Apakah maksud kalian mengurung aku di sini? Diulanginya sampai beberapa kali pertanyaan itu, Namun tiada penyahutan. Giyok Ting atau bejana kemala yang terletak di atas meja delapan persegi itu, Tetap mengepulkan asap harum. Karena jendela dan pintu tertutup semua, Asap itu tak dapat keluar sehingga berkepul-kepul memenuhi ruangan. Dalam beberapa bulan sejak mengalami beberapa peristiwa, Hatinya sudah lebih tenang. Menghadapi keadaan seperti saat itu, Dia tak lekas gugup. Tenang-tenang saja ia duduk pejamkan matu bersemedi memusatkan pikiran. Rupanya darah baju ungu itu memang sengaja memusuhi dirinya. Karena terhadap lain orang, Tetap bersikap ramahannya kepada dirinya tentu ketus dan dingin. Mengingat nasib Paman Kim Loji, Hang Ting tak berani bertindak sembarangan. Dalam diam merenung itu, Ia putar otak untuk mencari akal. Tetapi sampai sekian lama belum juga ia berhasil mendapat akal. Ia mulai gelisah, Menghela nafas lalu berdiri dan berjalan mondar-mandir dalam ruangan. Tiba-tiba terdengar derap langkah kaki yang halus. Datangnya dari belakang dinding. Layar perlahan-lahan terbuka Bagdun muncullah seorang gadis pelayan berpakaian merah darah. Dia membawa penampan kumala dan menghampiri sambil tertawa. Gadis pelayan itu baru berumur 14-15 tahun, berwajah bersih. Walaupun tidak amat cantik tetapi cukup sedap dipandang. Han Ping hentikan langkah, memandang bujang itu. Apakah Hengka sudah lapar? Tanya gadis pelayan itu ketika menghampiri Han Ping. Han Ping gelengkan kepala, Tidak sambil memandang ke penampan kumala yang dibawanya itu, Gadis pelayan berkata, Kalau tak lapar, silahkan minum saja. Ia menuang teh ke sebuah cawan kumala lalu diberikan kepada Han Ping. Melihat teh berwarna biru kental, Diam-diam timbulah kesangsian hati Han Ping. Tetapi hidungnya segera mencium bau teh yang harum sekali. Ini ah daun bewe culo yang sengaja dibawa nona dari lam hai. Enak sekali rasanya. Tetapi kalau engkau curiga, Biarlah kuminum dulu gadis pelayan itu terus meneguk teh dalam cawan tersebut. Enak Han Ping tersenyum. Terlalu enak sekali, Kalau tak percaya cobalah cicipi sendiri, sahup pelayan. Kalau begitu, minumlah sendiri semua tidak gadis pelayan itu terkesiap. Kalau nona tahu aku tentu digebuk bukankah dalam ruangan ini hanya terdapat kita berdua. Asal engkau tak mengatakan, Aku pun takkan bilang. Mana orang lain akan tahu kata Han Ping. Gadis itu mengangguk dan mengiakan. Ia meneguk habis cawan itu semua. Sambil pejamkan mati ia menghela nafas panjang. Ah, enak sekali. Sayang engkau tak mau mencicipi diam-diam. Han Ping memperhatikan. Gadis itu masih seperti kekanak-kanakan, Jujur dan menyenangkan. Engkau tak lapar dan tak haus, Lalu bagaimana maumu tanya gadis pelayan itu? Apanya yang bagaimana itu tanya Han Ping? Minuman yang kubawa untukmu, Engkau tak mau minum. Apakah harus kubawa kembali diam-diam Han Ping menimang? Darah bujang itu seperti kanak-kanak yang jujur. Mungkin ia dapat menggali sedikit keterangan dari mulutnya. Bagaimana kalau engkau tinggal dulu main-main sebentar saja di sini tanyanya? Main apa tanya si Darah bujang? Tiba-tiba ia tertawa lalu mengambil lima biji batu kerikil sebesar biji buah toh. Serunya, ya, ya, adalah. Kita bermain menangkap kerikil Han Ping terkesiap. Tegurnya, bagaimana caranya bermain? Ah, aku tak bisa memang sejak kecil ia tinggal di tempat yang terasing dan jarang mempunyai kawan bermain. Lebih-lebih dengan permainan anak perempuan, tak pernah ia tahu. Darah bujang itu cibirkan bibir tertawa, begitu besar tetapi bermain menangkap kerikil saja engkau tak bisa. Ai, benar-benar tolol titik kemudian ia duduk bersilah dan meletakkan kelima batu itu di lantai. Menjemput sebuah dilemparkan ke atas lalu menjemput lagi sebuah dan dilemparkan ke atas. Setelah berturut-turut melempar dan menyambuti batu itu sampai empat kali, barulah ia berhenti. Sudah bisa atau belum tanyanya? Han Ping hanya ganda tersenyum, sahutnya, ah, gampang sekali ia lalu meminta kerikil dan mulai melempar, menyambuti seperti yang dilakukan bujang itu. Ih, ternyata engkau pintar sekali. Begitu melihat terus bisa, si darah memuji. Walaupun dalam hati ingin lekas-lekas bertanya keterangan tetapi Han Ping masih belum mendapat kesempatan untuk memulai. Setelah berpikir beberapa saat, barulah dia berkata, apakah nonamu juga suka main lempar kerikil seumur hidup baru pertama kali ia menyelidiki keadaan pribadi seseorang. Diam-diam ia tak enak dalam hati sehingga nada ucapannya agak kemalu-maluan. Darah bujang itu rentangkan kedua matanya lebar-lebar, siapakah yang engkau tanyakan itu Han Ping terbeliak? Serunya engkau mempunyai berapa orang nona majikan dua yang kemaksud ialah darah baju ungu itu, bujang darah itu gelengkan kepala, kalau yang itu, aku tak tahu. Han Ping terbeliak kaget, lalu siapakah yang suruh engkau mengantar hidangan ini? Cobalah engkau terkas sendiri tuan majikanmu bukan sahut darah bujang itu, tetapi nona baju ungu itu Han Ping curiga jangan-jangan teh itu diberi obat dius atau racun. Tahukah engkau, siapa yang paling lihai dalam gedung sini? Tanya si darah bujang. Han Ping gelengkan kepala. Sebenarnya majikan tua yang paling lihai. Tetapi sejak nona baju ungu itu datang, majikan tua kalah lihai. Semua urusan harus menurut perintah nona itu Han Ping mendesah. Belum ia menjawab, tiba-tiba bujang itu melonjak dan berteriak, Aya, aku harus kembali. Nona pesan kepadaku, setelah engkau makan hidangan itu, aku harus lekas kembali. Tak boleh lama-lama tinggal di sini sambil membawa penampan kemala, darah itu bergegas-gegas tinggalkan ruangan. Han Ping kecewa karena tak dapat mengorek keterangan apa-apa dari bujang itu. Ia memutuskan untuk berhadapan muka dengan si darah baju ungu sendiri saja. Tunggu dulu, aku hendak bicara cepat ia meneriaki bujang darah itu. Mau bicara apa? Lekas katakanlah. Aku betul-betul terburu-buru sekali sahut si bujang. Han Ping menghampirinya, kalau engkau kembali, Sampaikanlah kepada nona baju ungu, bahwa aku perlu ketemu padanya hendak bicara bujang darah itu tertegun. Kejapkan Matt selalu ayunkan langkah seraya berkata perlahan, Baik, tetapi jika dia tak mau menemuimu, aku pun tak dapat berbuat apa-apa. Han Ping tertawa, tak apa, asal engkau sudah menyampaikan kepada nonamu itu. Aku sudah berterima kasih jika nona tak mau menemuimu, nanti diam-diam aku tentu akan datang kemari lagi memberitahukan. Kalau tidak engkau tentu gelisah menunggu sia-sia ah, tak usah engkau repot begitu darah bujang itu tertawa, kulihat engkau seorang yang baik hati. Entah mengapa nona amat benci kepadamu mengapa dia membenci diriku Han Ping terkesiap heran. Darah itu gelengkan kepala dan mengatakan ia sendiri juga tak tahu sebabnya. Setelah itu ia berputar tubuh dan melangkah masuk ke dalam layar. Kini yang tinggal dalam ruang besar itu hanya Han Ping seorang. Empat penjuru dinding tertutup layar sukar melihat keadaan luar. Tetapi karena dalam ruang sudah gelap, tentulah hari sudah petang. Ia menghampiri ke pintu dan merabahnya. Ah, tangannya terasa dingin seperti es terang kalau pintu itu terbuat daripada besi. Seketika timbulah dugaan Han Ping. Kalau pintunya terbuat dari besi, tentulah dinding dan jendelanya juga terbuat daripada besi titik. Ia hendak menyelidiki hal itu tetapi takut kalau dianggap bertindak sembarangan sehingga akan mengakibatkan hilangnya jiwa Kim Loji. Ah, di dunia ternyata banyak sekali hal-hal yang aneh. Bukan melainkan ilmu silat, pun nasib orang memang sukar diketahui. Jika tak mengingat nasib Paman Kim Loji, ia tentu sudah lolos dari tempat situ. Mengingat keadaan dirinya yang terkurung dalam ruang berdinding baja, meluaplah seketika amarah Han Ping. Ia menggemertakan geraham, mengepal tinju dan mengucurkan air mata. Sejak kecil ia memang sudah banyak menerima hinaan sehingga menggembleng dirinya menjadi seorang pemuda yang keras hati dan muda naik darah. Hampir saja ia tak kuat menahan nafsunya untuk mengobrak abrik tempat itu. Tiba-tiba di atas meja segi delapan muncul sebatang lilin yang menyala. Si nenek rambut putih BWNIO, berdiri dengan tongkatnya di sisi meja. Biasanya nenek itu selalu berwajah bengis tetapi entah bagaimana saat itu tampak sikapnya ramah. Sambil gentakan tongkat, ia berkata lembut, Nak, kamari iya. Aku hendak bertanya kepada munadanya ramah dan lembut seperti seorang ibu terhadap putranya. Han Ping berbangkit dan perlahan-lahan menghampiri. Sambil mengusap air mata, ia menjura di hadapan nenek itu. Apakah lociampuah hendak memberi sesuatu pelajaran kepadaku? Sesungguhnya ia amat geram sekali. Tetapi karena nenek itu bicara dengan lemah lembut, terpaksa ia pun bicara sopan. Nenek itu menghela nafas perlahan, ujarnya, Ah, anak-anak, perlu apa harus menderita? Han Ping terbeliak kaget, serunya. Apakah yang lociampuah maksudkan nenek itu rupanya menyadari bahwa ucapannya tadi memang sukar dimengerti? Yang tidak bersangkutan tentulah tak dapat menangkap partinya. Ia tersenyum dan balas bertanya, Nak, mengapa engkau tadi kesal hatimu hingga menangis ini-ini? Titik Han Ping tersekat. Tenggorokan tak dapat bicara lampias. Nenek itu tertawa, Ah, tak usah mengatakan, Masakan aku si nenek tua ini tak mengerti isi hati kalian. Han Ping menghela nafas. Mohon lociampuah suka membantu. Titik jika tak bermaksud membantumu, Perlu apa aku muncul di sini. Tukas nenek buanyu. Han Ping kembali memberi hormat. Budi lociampuah tentu akan ku balas. Kelak jika lociampuah hendak memerlukan tenagaku, Aku tentu akan membantu dengan sepenuh tenagaku. Tetapi dalam soal itu, Aku sendiri pun tak dapat mengambil keputusan. Nak, tunggulah sebentar, Aku hendak memberi tahu kepadanya. Nanti bicara sendirilah kepadanya. Kata BWNI mau terus melangkah masuk ke dalam layar. Han Ping terlongong-longong memandang bayangan nenek itu. Pikirnya, yang dimaksudkan nenek itu, Tentulah darah baju ulu. Entah mengapa sebabnya, Dia begitu membenci diriku mati-matian. Kalau kewajukan permintaan kepadanya, Entah dia mau atau tidak meluluskan. Jika menolak, Bagaimana aku harus bertindak titik Dan jika berhadapan muka nanti, Bagaimana aku harus mulai merangkai kata-kata Agar dapat mengambil hatinya titiklah memeras otak Sampai beberapa saat namun tetap buntu. Tetap tak dapat menemukan kata-kata apa yang akan dikatakan kepada sidara nanti. Lebih kurang sepenanak nasi lamanya, Munculah nenek BWNI mau bersama sidara bujang baju merah lagi. Nak, ikutlah pada budak ini seru nenek BWNI mau tertawa. Han Ping mengiakan. Tetapi tak kala ia hendak berjalan, Nenek BWN mencegahnya, Tunggu sebentar atas pertanyaan Han Ping, BWNI mau tertawa, Sejak kecil ia selalu dimanjakan. Kalau berhadapan nanti, Sebaiknya engkau suka mengalah sajalah Han Ping menghela nafas panjang dan mengiakan. Kemudian ia mengikuti berjalan di belakang darah bujang itu masuk ke dalam. Ternyata dinding di balik layar itu mempunyai sebuah pintu berbentuk pesegi panjang. Begitu melangkah ke dalam pintu, Tiba-tiba bujang itu berpaling dan berkata kepada Han Ping, Jalannya gelap, Ikut aku saja, Jangan salah jalan jangan khawatir, Mataku cukup tajam untuk melihat dalam kegelapan, Sahut Han Ping. Bujang itu tertawa. Ia hendak berkata tetapi tak jadi dan terus lanjutkan langkahnya. Kira-kira tiga empat tombak jauhnya dan memblok beberapa kali, Akhirnya mereka tiba di ujung dang. Melintasi sebuah pintu kecil, Haripun sudah terang tanah. Sambil menunjuk ke arah sebuah bangunan bertingkat, Darah itu berkata, Kami tinggal di tingkat itulah pikiran Han Ping masih terpanjang pada rencana kata-kata yang hendak ia ucapkan apabila berhadapan dengan si Darah nanti. Maka ia tak memperhatikan apa yang dikatakan Bujang itu dan hanya mengiakan saja. Untunglah Bujang itu masih murni hatinya. Ia tak menyadari penyambutan acuh tak acuh dari Han Ping. Sambil tersenyum ia berkata pula, Kamar dari nona kami itu, Tak pakai lampu eh, Malam hari tanpa lampu apakah leluasa tanya Han Ping. Mengapa engkau terburu-buru menukas? Omonganku kan belum selesai titik ya, Ya, silahkan melanjutkan kata Han Ping, Pikirannya tertuju pada usaha menolong Paman Kim Lo Ji. Terhadap siapa saja yang dipandang dapat memberi bantuan ke arah usaha itu, Ia tentu berlaku sungkan dan mengindahkan. Bagian 36 Benci-benci cinta, Engkau seorang baik. Terhadap siapa saja engkau selalu ramah, Darah Bujang itu tertawa. Han Ping menghela nafas, Benarkah begitu hektometer benar, Serusi darah Bujang, Ah, sayang engkau jarang berada di biklosan sini. Jika menetap lama di sini, Tentu akah ku layani sebaik-baiknya, Han Ping gelengkan kepala, Tidak, Seumur hidup aku tak pernah dilayani anak perempuan Seketika Bujang itu menyadari bahwa ucapannya tadi terlalu kelepasan. Merahlah mukanya lalu menunduk dan menutupi mukanya. Melihat Bujang itu diam saja, Han Ping menegur, Eh, Apalagi yang hendak engkau katakan dalam hati, Han Ping hendak menanyakan apa sebab darah baju ungu itu tak mau pasang lampu. Tetapi karena merasa pertanyaan itu terlalu tak sopan, Maka ia terpaksa memutar. Darah Bujang itu berpaling. Mukanya masih kemerah-merahan. Memandang Han Ping ia hendak berkata, Tetapi tak jadi dan berpaling membuka lagi. Han Ping tertekun. Ia merasa salah omong maka tak berani membuka mulut lagi. Setelah berjalan tiga tombak jauhnya lagi, Darah Bujang itu tak kuat berdiam diri lalu berkata perlahan, Tahukah engkau apa sebab kamar nona itu tak dipasangi lampu? Entahlah Bujang itu gelengkan kepala, Ah, lebih baik tak ku beritahukan sajalah. Nanti engkau kan tahu sendiri, Ha, engkau masih sekecil itu bisa juga mempermainkan orang dalam. Pada bicara itu mereka sudah masuk ke gerumbul pohon bunga. Dua buah lemtera, Bersinar terang dari gerumbul bunga dan serentak terdengar orang membentak. Berhenti. Lepaskan dulu senjatamu baru boleh jalan lagi. Han Ping terkesiap. Ia membawa pedang pemutus asmara. Jika pedang itu diberikan, Mungkin mereka tak mau mengembalikannya lagi. Tetapi ia tak bisa berbohong mengatakan tak membawa senjata. Maka ia tegak terpaku tak dapat menyaut. Untunglah si Darah Bujang berseru, Ah, dia tak membekal senjata apa-apa senjata rahasia seru orang itu pula. Selamanya aku tak pernah membawa senjata rahasia serentak Han Ping menyaut. Kedua lemtera yang berkilau terang itu pun lenyap. Dan terdengar pula lah orang tadi berseru dingin, Silahkan kalian berjalan Darah Bujang itu berpaling dan berbisik menerangkan kepada Han Ping bahwa tempat itu sebenarnya ditempati majikannya. Tetapi sejak nona baju ungu datang, Majikannya mengalah pindah ke ruang lain. Setelah melintasi beberapa gunduk pohon bunga, Tibalah mereka di bawah gedung bertingkat itu. Pintu yang bermula tertutup, Tleba-tiba pun terbuka. Di dalam ruangan diterangi lilin. Si bungkuk dan si pendek menjaga diambang pintu. Wajah kedua orang itu sedingin es setelah sejenak memandang Han Ping, Mereka berputar tubuh memberi jalan. Darah Bujang itu menuju ke tangga kayu di sebelah kiri. Sejenak berpaling ke arah si bungkuk dan si pendek. Han Ping lalu mengikuti Bujang itu naik ke atas tangga. Di sebelah tingkat atas, Merupakan sebuah ruangan besar yang luas. Empat buah lentera Tiong Teng, Lentera yang lazim dipasang di Istana Raja, Tergantung di empat sudut. Di tengah ruangan, Dipasang sebuah meja bundar dengan diberi alas kain warna kuning. Di tengah meja bundar itu, Ditaruh sebuah giyok ting atau bejana kumala. Entah apa isinya. Memang ruangan itu semerbak berbau harum, Tetapi tak tampak suatu asap apapun. Dura Bujang itu menyeringai seperti mengejaga Han Ping, Katanya, Nona tinggal di tingkat ketiga habis berkata, Ia terus menuju ke sudut ruangan. Tiba-tiba Han Ping merasakan dadanya sesak dan ingin keluar dari ruangan itu. Tetapi karena mengingat nasib Paman Kim Lo Ji, Terpaksa ia menahan kemarahannya. Diam-diam ia menghela nafas lalu bergegas menyusul Bujang tadi. Bujang tadi ulurkan tangan menjamah bagian bawah dari sebuah lukisan yang tergantung di ujung dinding. Tiba-tiba dinding merekas sebuah pintu. Ternyata di balik pintu rahasia itu terdapat tangga penyambung ke tingkat ketiga. Setelah mendaki 15 titian tangga, Tibalah mereka di sebuah ruangan yang keempat dindingnya tertutup sutera putih. Sidara baju ungu duduk bersandar pada jendela. Meskipun dia tengah mebelakangi tubuh, Namun dari warna pakaian dan potongan tubuhnya yang cantik, Han Ping cepat dapat mengenalinya. Bujang baju merah tadi tiba-tiba menggamit lengan baju Han Ping seraya menunjuk pada sebutir mutiara yang tergantung di tengah ruangan. Walaupun tak memakai lilin dan penerangan apa-apa, Tetapi mutiara yang sebesar buah kelengkeng itu cukup memancarkan sinar yang terang. Mungkin itu yang dinamakan mutiara ya Beng Cu titik pikir Han Ping. Tiba-tiba terdengar bujang itu berseru dengan suara bergemerincing, Nona, Nona titik dia sudah datang titik karena tak tahu nama Han Ping, Darah bujang itu hanya melaporkan dia sudah datang saja. Tanpa berpaling membuka, darah baju ungu itu menyahut dingin, sudah tahu. Turunlah engkau ke bawah. Rupanya bujang itu masih hijau sehingga tak mengerti tentang hubungan pria wanita. Sejenak ia bersangsi, serunya, apakah Nona tak memerlukan pelayan tak perlu mendengar jawaban itu barulah si darah bujang turun ke bawah. Setelah bujang itu lenyap, Han Ping hendak mulai membuka mulut. Tetapi ia tak tahu bagaimana harus memulai. Setiap kali bibir bergetar hendak berkata, selalu ditelannya kembali. Dan sampai beberapa saat pun, darah baju ungu itu tak mau berpaling ke belakang. Akhirnya Han Ping menimang. Jika terus-menerus bersikap main-main, tentu kurang baik. Ia batuk-batuk lalu paksakan mulutnya berseru, apakah Nona hendak mempunyai keperluan sahut data baju ungu itu dengan dingin, engkau sendiri yang hendak menjumpai aku. Masakan aku yang mempunyai keperluan, kembali Han Ping batuk-batuk lalu berkata lagi, benar, benar, memang akulah yang hendak menjumpai Nona, engkau hendak menjumpai aku, apakah ada keperluan si darah balas bertanya dengan meminjam kata-kata Han Ping tadi. Aku hendak mohon sesuatu kepada Nona, entah apakah Nona suka meluluskannya tiba-tiba nada si darah berubah ramah juga, ujarnya, silahkan engkau bilang saja. Di ruang tingkat atas ini, hanya kita berdua. Sekalipun engkau salah omong, juga tak mengapa Han Ping menghela nafas panjang, katanya, pertama, Han Ping mengaturkan terima kasih atas penyambutan Nona yang begini hebat. Ah, tak perlu sungkan titik tuh kasih darah. Sambil menyeka peluh di mukanya, Han Ping berkata lagi, aku hendak mohon Nona. Entah bagaimana, berkata sampai di situ, Han Ping merasa kikuk sekali sehingga tak dapat melanjutkan. Tiba-tiba terdengar darah itu tertawa, Ah, mengapa engkau tak berkata lagi? Malu? Bukankah telah kukatakan bahwa di ruang tingkat ini hanya kita berdua saja? Apapun yang hendak engkau katakan, lain orang pasti tak dapat mendengar, Han Ping menghela nafas panjang, kemudian membuka mulut pula, sejak kecil aku sudah ditinggal mati kedua orang tua. Ah, sungguh kasihan, tukas darah itu, aku pun senasib juga. Sejak kecil sudah kehilangan ibu. Walaupun ayah amat mencintai aku tetapi tetap tak dapat menghibur kerinduanku akan kasih ibu, semasa hidupnya, ayah mempunyai dua orang sahabat baik. Salah seorang sahabat ayah itulah yang memelihara aku sampai besar. Dia menganggap aku sebagai putranya sendiri dan bahkan memberi pelajaran silat. Beliau adalah ayah angkat dan guruku titik si darah saat itu masih tetap membelakangi tubuh. Tanpa menunggu Han Ping bicara lebih lanjut, darah itu cepat menukas, sungguh baik sekali budi orang itu. Engkau harus berbakti dan menghormatnya. Apakah dia mempunyai anak perempuan tidak punya, kata Han Ping, hanya punya seorang putra tunggal anak itu tentu sudah seperti saudaramu sendiri. Entah dimanakah dia sekarang tanya darah baju ungu. Ucapan darah itu amat menyinggung perasaan Han Ping. Seketika berderai-derailah air mata pemuda itu, adik itu telah meninggal titik rupanya si darah tergerak hatinya dan ikut pilu. Ia segera menghibur dengan lembut, Sudahlah, jangan berduka. Orang yang sudah mati takkan hidup lagi. Berduka pun lagi tiada berguna, Han Ping menggigit gigi untuk mengeraskan hatinya, guru dan putranya itu telah mati demi aku. Selama hayat masih dikandung badan, aku tentu akan membalaskan sakti hati itu. Apakah engkau hendak minta bantuanku membalaskan sakit hati itu tanya si darah. Tidak tiba-tiba darah jelita itu berputar tubuh menghadap ke arah Han Ping. Matanya yang bening tampak berlinang-linang namun sepasang bibirnya tetap mereka senyum. Sepasang pipinya merah jambu dan dengan mimik yang tegang-tegang sedap, berserulah ya kepada Han Ping, asal engkau yang minta, apa saja tentu kululuskan titik Han Ping menghela nafas, ujarnya, meminta pada orang, sungguh malu untuk mengucapkan. Tetapi-tetapi titik karena sampai beberapa jenak Han Ping hanya berkata tetapi-tetapi tanpa ada kelanjutannya, darah jelita itu tak sabar lagi lalu berseru, bicaralah dengan perlahan. Aku tetap bersabar menunggumu guruku, adikku, semua mati karena aku. Ayah kandungku, mati sejak aku masih kecil. Sedang ibuku entah mati entah masih hidup, belum jelas. Tetapi rasanya kemungkinan besar tentu sudah meninggal dunia. Dalam dunia yang begini luas, aku hanya mempunyai seorang sanak ah si jelita mendasis pilu, nasibmu sungguh tak beruntung sekali. Orang tentu akan ikut bersedih dan iba-tiba-tiba sepasang alis Han Ping mengerut ke atas, serunya, noleh karena itu dengan melenyapkan segala rasa malu, aku hendak mohon kepada nona. Sampai di situ, merahlah mukanya dan tak melanjutkan kata-katanya lagi. Dengan wajah berseri cerah laksana bunga menunggu kumbang, berkatalah si jelita dengan mesra, mengapa engkau tak melanjutkan kata-katamu. Sejak ibuku meninggal, ayah hamat memanjakan aku sekali. Asal aku setuju titik berkata sampai di situ si jelita memejamkan mata. Dua butir air mata menitik dari pelapuk matanya. Dan dengan suara yang lemah lembut, ia berkata pula, ayah takkan menentang kehendakku. Ya katakanlah lekas, apa yang hendak engkau minta titik sejenak haunting mengatur nafas. Setelah memusatkan nyali, barulah ia berkata, yang hendakku mohon kepada nona hanyalah tentang seorang tua yang menjadi saudara angkat ayahku atau orang satu-satunya yang menjadi sanaku itu seketika si jelita membuka matu dan menatap haunting lekat-lekat. Kemudian bertanya tenang, apakah yang engkau maksudkan kimloji itu haunting mengiakan? Benar, Dengan memandang mukaku, harap nona suka melepasnya si darah jelita mengusap air matanya lalu menganggu perlahan. Baiklah titik serta merta haunting menjura di hadapan si jelita. Budi nona sedalam lautan, seumur hidup haunting takkan melupakan. Kembali jelita itu berputar tubuh seraya bertanya, apakah hengkau masih ada lain? Pertanyaan lagi tidak ada. Tiba-tiba darah jelita itu berbangkit dan menegas lagi, benar tidak ada lagi setelah merenung sejenak haunting mengatakan bahwa ia sudah tak punya permintaan apa-apa lagi. Kalau begitu silahkan pergi kata si jelita. Haunting mengiakan lalu ayunkan langkah. Tiba di tangga, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Cepat ia berputar tubuh. Hai titik entah kapan ternyata darah jelita itu pun sudah menghadap ke arah honping dan seketika beradulah pandang titik meti mereka. Dua pasang meti saling beradu dan tergetarlah hati kedua insan remaja itu titik. Honping cepat-cepat tundukan kepala sedang si jelita pun buru-buru berpaling memuka seraya berkata, mengapa engkau tak pergi ada sebuah hai lagi yang hendak kemohonkan keterangan kepada nona, kata honping. Untuk diri kim loji itu lagi nona dapat menduga seperti seoraan dewa darah jelita itu tertawa dingin, sekali sudah kululuskan untuk melepaskannya, masakan aku hendak menipumu, hektometer titik tetapi nona belum menyebutkan waktunya akan melepaskan dia titik tiba-tiba darah itu berdiri dan gerakan tangan, malam ini juga akan ku lepas. Tunggulah di luar desa titik kembali honping menjura mengaturkan terima kasih, terima kasih atas budi nona. Kelak apabila ada jodoh tentu akan ku balas budi nona mengapa engkau tak lekas pergi dan masih ini itu lagi? Hatiku membencimu setengah mati seru darah itu. Honping tercengang. Kemudian ia berputar tubuh dan turun dari tangga. Di ruang tingkat kedua, si darah bujang sudah menantinya. Begitu melihat honping darah bujang yang masih kekanak-kanakan itu segera menyongsong dengan tertawa, apa yang nona katakan kepadamu tak apa-apa, honping gelengkan kepala. Apakah sebelumnya engkau sudah kenal pada nona tanya bujang itu tanpa mau memperhatikan kerut wajah honping. Tidak kenal sahut pemuda itu seraya terus turun ke tangga bawah. Aneh, kata si bujang sembari mengikuti berjalan di sampingnya. Apanya yang aneh selain aku dan BWN yo, tak pernah lain orang diperbolehkan masuk ke kamar nona, kata bujang itu. Sekalipun dengan tuan majikanku, nona pun akan menemuinya di tingkat kedua. Tetapi mengapa dia mau menerima engkau di kamar pribadinya tiba-tiba honping berhenti. Ia tengah dahkan kepala merenung, seperti menyadari sesuatu sesaat kemudian ia melanjutkan turun ke bawah lagi. Saat itu hari sudah makin malam. Rembulan tanggal satu, tampil di angkasa. Setelah keluar dari halaman pohon bunga, honping minta supaya bujang itu kembali, tak usah mengantarkan lebih lanjut. Bujang itu agak terkejut dan bertanya, hendak kemana? Apakah tak kembali ke ruang besar? Tidak aku hendak tinggalkan desa ini tetapi di sekitar tempat ini, setiap tempat dijaga orang. Bagaimana engkau dapat keluar? Tanya bujang itu. Diam-diam honping membenarkan. Sekalipun ia dapat mengatasi perkakas rahasia di sekitar tempat itu, tetapi tentu akan timbul pertempuran. Suatu hal yang akan membahayakan jiwa Kim Loji apabila darah baju ungu itu marah dan menarik pulang janjinya. Melihat honping diam saja, darah itu tertawa, beginilah. Biar kuantarkan engkau keluar dari halaman gedung. Semua penjaga tahu bahwa aku ini pelayannya Nona. Mereka tentu takkan merintangi. Setelah berpikir sejenak honping menyetujui, baiklah, tetapi apakah engkau leluasa apanya yang tidak leluasa bujang itu heran, selekas kuantar sampai di luar desa, aku terus kembali lagi. Hayolah demikianlah honping segera mengikuti bujang darah itu. Rupanya dia paham jalanan di situ sehingga dapat mengambil jalan singkat. Tak berapa lama mereka sudah tiba di tepi hutan. Sekeluar dari hutan ini, sudah berada di luar desa. Tetapi dalam hutan penuh dengan rintangan-rintangan yang tersembunyi. Mari ku gandeng tanganmu tanpa menunggu persetujuan honping, bujang itu terus mencekal tangan honping dan diajak masuk ke dalam hutan. Honping terpaksa menurut saja. Sekeluarnya dari hutan, mereka tiba di sebuah lapangan rumput yang luas. Si darah bujang lepaskan cekalan, pada waktu hendak mengantar engkau, aku tak takut. Tetapi sekarang mendada aku takut. Lekas saja engkau pergi, aku pun hendak kembali titik tanpa menunggu jawaban honping, bujang itu terus lari masuk ke dalam hutan lagi. Diam-diam honping merasa cemas. Jika karena mengantar itu si darah bujang sampai menerima hukuman, bukankah berarti dia yang mencelakai bujang itu? Pengar dia termenung tiba-tiba serangkum angin melanda dari arah belakang. Honping cepat berpaling ke belakang dan ah titik ternyata nenek BWNI mau tegak berdiri dengan tongkatnya. Dengan wajah berseri nenek berambut putih itu menegur, nak, bagaimana dengan pembicaraan kalian lancar sekali, dia mau meluluskan titik sepasang metu nenek itu memancar sinar kegembiraan, ah, begitu mudahnya. Engkau benar-benar manusia yang paling beruntung di dunia. Aku harus memberi selamat kepadamu titik honping terkesiap. Pada saat ia hendak membuka mulut, nenek BWNI sudah mendahului, rupanya sepasang mataku ini belum kabur ia bicara sendiri dengan gembira. Kemudian memandang rembulan, ia berkata pula, persoalan itulah yang paling makan hatiku. Namun sekarang bebaslah beban hatiku titik honping menghela nafas, serunya, lociampu titik nenek BWNI memandang lekat-lekat pada honping. Tiba-tiba ia berseru marah, mengapa engkau menghela nafas? Engkau telah dapat mempersunting seorang bidadari, apakah hatimu masih belum puasah? Lociampu salah paham BWNI mau gentakan tongkatnya dan berseru gusar, Lam Hei Sin Soh hanya mempunyai seorang putri tunggal. Jika engkau tak memperlakukannya baik-baik, sedikit saja ia menderita, jangan harap engkau hidup lagi honping bingung sekali. Cepat ia berseru lantang, lociampuwa, maukah lociampuwa mendengarkan keteranganku tiba-tiba dari arah hutan terdengar derap langkah orang dan muncullah si bungkuk memanggul sesosok tubuh orang. Begitu berbadapan dengan honping, si bungkuk terus meletakkan orang itu, terimalah orang ini melihat orang yang diletakkan di tanah itu bukan lain kim loci, honping cepat lari menghampiri. Ia tak menghiraukan pembicaraannya dengan BWNI mau lagi. Paman katanya sambil mengangkat tubuh kim loci. Kim loci mengucurkan beberapa titik air mati serunya, anak ping, aku menyebabkan engkau menderita titik tak apa, kata honping sambil mengusap air matanya, jika sampai tak dapat menolong paman, matipun aku tak dapat meram nenek BWNI mar menghampiri tanyanya, nak engkau mengatakan bahwa dia mau meluluskan. Apakah yang diluluskannya itu dia meluluskan permintaanku untuk melepaskan paman kim ini. Dan ternyata dia memang pegang janji. Tolong lociampua sampaikan terima kasihku kepadanya. Dan aku pun minta diri kepada lociampua, kata honping seraya memberi hormat lalu memanggul kim lojah dan terus hendak pergi. Tunggu bentak BWNI yuk. Honping berhenti. Ia menanyakan nenek itu hendak memberi pesan apa. BWNI mar menghela nafas panjang. Lebih dulu ia suruh si bungku kembali ke gedung. Kemudian ia maju menghampiri honping, nak apakah dalam pertemuan tadi kalian tak membicarakan soal-soal lain tidak. Sahut honping, aku hanya minta kepadanya supaya suka melepas pamanku ini. Karena dia sudah meluluskan, aku pun tak berani meminta lain-lain lagi habis berkata honping terus sayunkan langkah tinggalkan tempat itu. Memandang bayangan anak muda itu, timbulah perasaan rawan dalam hati BWNI yuk. Tiba-tiba terlintas dalam pikiannya. Darah jelita itu amat manja sekali. Menerima sikap honping yang tolol dan keras kepala itu, si jelita tentu menderita siksaan batin. Seketika meluaplah amarah nenek itu. Tiba-tiba ia gentakan tongkatnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Hai, berhenti dulu. Tetapi ketika memandang ke muka ternyata hon PMG sudah tak kelihatan bayangannya. BWNI mau tegak terlongong-longong. Mendadak ia ingat akan diri si darah. Cepat-cepat ia lari kembali ke dalam gedung lagi. Cepat sekali ia sudah tiba di gedung bawah lalu bergegas-gegas naik ke tingkat tiga. Tampak si jelita baju ungu tengah berdiri di muka jendela, memandang rembulan dengan terlongong-longong titik sekalipun BWNI sudah tiba setengah meter di belakangnya, tetap si jelita itu tak merasa. Rupanya seluruh pikiran dan semangatnya sedang melayang jauh ke angkasa. BWNI mengelus-elus rambut darah ayu itu seraya menghiburnya dengan suara mesra, Nak, apakah yang sedang engkau pikirkan darah jelita itu berpaling? Wajahnya penuh diliputi perasaan yang sedih dan berkatalah ia dengan nada lemah, BWNI, berapakah umurku sekarang BWNI mau terkejut? Diam-diam ia mengeluh bahwa darah itu kelewat bermanja diri. Sahutnya, eh, mengapa umurmu sendiri engkau tak dapat ingat? Bukankah tahun ini engkau berumur 18 tahun sambil lekatkan tangannya ke daun jendela, Darah itu berkata, Arh, sudah 18 tahun, sudah seharusnya menikah apa Nenek BWNI mau terbeliat? Jelita itu tersenyum simpul, mengapa engkau terkejut? Bukankah kelak aku pasti akan menjadi menantu orang Nenek BWNI mau menghela nafas? Dua butir air mata menitik dari pelapuk matanya. Ia geleng-geleng kepala, Nak, engkau ini mengapa? Aku tak kurang suatu apa, BWNI yuk. Jangan khawatir di dunia yang begini luas, siapakah yang sepadan menjadi pasangan seorang bidadari seperti dirimu ujar Nenek itu. Darah itu gelengkan kepala tertawa, tetapi aku sendiri sudah mendapatkannya. Tak perlu engkau susah payah memikirkan, siapa? Mengapa aku tak tahu Nenek itu makin terkejut? Bukankah ayah sudah mengatakan, kata darah jelita itu, aku boleh menikah menurut pilihan hatiku. Ayah tak mau mempedulikan masakan engkau berani mengurus aku, ah, Nak, aku bukan hendak mengurus. Melainkan ingin tahu siapa yang mempunyai rezeki besar itu si darah tertawa mengikik, ah, rezeki apa? Siapa yang memperistrikan aku, dialah manusia yang paling tak terbahagia. Karena setiap hari paling tidak dua kali tentu aku mengajaknya setori diam-diam Nenek BWNI mau terkejut. Ia duga pikiran darah itu tentu sudah kacau. Lebih baik lekas-lekas membawanya pulang kelam hai. Ah, Nak, tampaknya engkau sudah lelah. Lebih baik tidurlah, katanya. Tetapi darah itu menoyak, aku masih ingin menggadangi rembulan. Engkau tidurlah sendiri tidak, aku akan menemanimu perlu apa darah itu tertawa. Pada saat dan tempat seperti ini, bagaimana aku dapat membiarkan engkau pergi seorang diri? Segenap tokoh-tokoh persilatan dari wilayah Tionggoan sudah sama berkumpul di Lokyang. Setiap saat mereka menunggu kesempatan untuk mendapat kitab pusaka lem hai. Siapa tahu di luar desa ini, mereka sudah bersembunyi menunggu saat. Jika sampai terjadi sesuatu yang tak diinginkan bagaimana engkau dapat mengatasi? Kata Nenek BWNI. Empat penjuru keliling desa Biklosan sudah dijaga ketat. Setiap ada orang yang berani menyelundup, tentu akan kepergok. Dan lagi aku pun takkan keluar dari lingkungan gedung ini, mengapa takut bantah si darah? Nenek BWNI gelengkan kepala, nak, engkau tak tahu bagaimana ketika engkau lenyap tempoh hari, aku dan suhengmu kebuakan setengah mati. Jika sampai terulang peristiwa semacam itu lagi, tentu celakalah titik Nenek BWNI menghela nafas. Melanjutkan pula, ayahmu telah mengutus jisuhmu mengejar kemari, bukan lain karena takut kami tak mampu melindungi dirimu. Ah, sekalipun lahirnya ayahmu itu tak memperhatikan dirimu tetapi sesungguhnya dalam batin ia menyintaimu sekali. Nak, jika terjadi apa-apa pada dirimu, sukar dilukiskan betapa nerita hati ayahmu nanti ayah sedang terbenam dalam ilmu kesaktian dan kebatinan. Dia sudah memandang tawar terhadap urusan dunia, masakan dia masih mengingat diriku lagi? Jika aku tertimpa bahaya, mungkin hanya beberapa waktu saja ayah akan menderita batin, tetapi lewat beberapa hari, tentu sudah melupakannya BWNI mar menghela nafas. Pada saat ia hendak berkata, tiba-tiba terdengar derap langkah kaki mendatangi dan munculah sidara bujang baju merah memberi hormat di hadapan sidara jelita, Nona, Cuan Majikan mempunyai urusan penting hendak bertemu dengan Nona. Tetapi lebih dulu dia mengutus aku, jika Nona sedang tidur, tak boleh diganggu, di mana dia sekarang tanya si jelita. Menunggu di tingkat bawah, suruh dia naik ke tingkat kedua setelah si bujang pergi, darah jelita itu tertawa kepada BWNI, apakah engkau masih ingin ikut aku nenek BWM menghela nafas, ai, anak nakal, makin besar engkau makin menjadi pikiran ku hati nenek itu tiba-tiba pilu, air matanya meluap. Tetapi cepat-cepat ia katupkan pelapuhnya untuk mencegah turunnya air mata. Walaupun BWNI mau itu hanya sebagai inang pengasuh, tetapi hubungannya dengan darah jelita itu tak ubah seperti ibu dan putrinya. Sejak kecil darah itu selalu menurut kata. Maka kalau pada saat itu, BWNI mar mendapat tantangan dari si darah, hatinya benar-benar tersinggung titik. Perlahan-lahan darah jelita itu berpaling lalu lari memeluk dada inang pengasuhnya itu, BWNio, apa engkau marah nenek itu gelengkan kepala, Ah, babu tua mana berani memarahi nonanya nada nyarawan disusul dengan titikan air mata. Jelita itu segera mengusap air mata BWNio seraya menghiburnya, Ah, dalam beberapa hari ini, hatiku selalu murung-murung saja. Kata-kataku ucapkan sekenanya saja sehingga menyinggung perasaanmu. Titik darah itu makin menyusupkan kepalanya ke dada BWNio dan menangis terseduh-seduh. Kedudukan segera berubah. Kini nenek BWNio yang sibuk menghibur si jelita. Setelah menangis beberapa saat, longgarlah perasaan si jelita. Ia menghapus air matanya dan rebahkan kepala pada babu nenek BWNio, ujarnya, mari kita turun ke bawah. Mungkin Toa Soeheng sudah menunggu lama di ruang bawah yang luas, tegak seorang lelaki berpakaian Kim I. Rupanya cukup lama sudah menunggu di situ tetapi tetap bersikap sabar. Ah, maafkan, Soeheng tentu sudah lama menunggu, seru si jelita sambil tersenyum. Dengan sikap menghormat, lelaki berpakaian indah itu menyahut. Ah, akulah yang seharusnya minta maaf karena masih mengganggu sumoai yang sudah lelah. Tidak, aku tidak lelah, kata si darah. Silahkan Toa Soeheng mengatakan maksud Toa Soeheng. Titik lelaki yang bertubuh tinggi besar itu menghela nafas. Kunjungan sumoai ke daerah Tionggoan ini, bertujuan hendak melihat alam pemandangan daerah ini. Sudah selayaknya kalau menghindarkan diri dari pergolakan dunia persilatan Tionggoan. Berdasarkan hal itu, maka aku memberanikan diri mewakili sumoai untuk menghapus janji pertemuan dengan Sin Chiu Itkun Ihtian Heng. Titik apakah Ihtian Heng sudah datang darah itu kerutkan dahi. Sudah, kata orang itu, tetapi dengan halus sudah kutolak, darah itu tak bicara apa-apa lagi. Perlahan-lahan ia putar tubuh lalu menghampiri ke muka jendela dan memandang rembulan. Sejenak memandang BWNU, lelaki itu segera menyusul si darah, ujarnya, peribadi Ihtian Heng itu, sikapnya memang ramah manis budi bahasa. Tetapi sesungguhnya hatinya amat ganas. Sepintas kesan, dia seolah-olah menempatkan diri sebagai pemimpin dunia persilatan Tionggoan, namun sebenarnya dia seorang manusia yang julik licin, hatinya amat temaha sekali. Dalam beberapa hari terakhir ini terbetik berita bahwa seorang murid sebuah partai yang telah menjadi anak buah Ihtian Heng dan ditugaskan untuk memata-matai partai itu, telah diketahui oleh partai-partai yang bersangkutan. Peristiwa itu telah menimbulkan para pimpinan partai-partai persilatan. Segera mereka mengadakan pembersihan ke dalam partai masing-masing. Mengusut asal-usul dan riwayat muridnya. Jika desas-desus itu benar, makanya telah Ihtian Heng benar telah menanam orang pada setiap partai persilatan dengan tugas untuk memata-matai partai tersebut. Dengan tindakan para pimpinan partai untuk mengadakan penyaringan ke dalam partainya masing-masing itu, mungkin akan bermunculanlah bukti-bukti tentang kelicikan Ihtian Heng menggunakan metu-metu itu. Dengan demikian tentu akan menimbulkan peristiwa yang menggemparkan. Sekalipun Ihtian Heng mempunyai kesaktian untuk menembus ke langit, tetap tak mungkin dapat menghadapi kekuatan dari persatuan para tokoh-tokoh partai-partai itu. Berpuluh tahun sepintas pandang Ihtian Heng seolah-olah menyekap diri tak sering berhubungan dengan orang luar. Dia berkelana di dunia persilatan untuk melakukan amal perbuatan yang baik dan luhur. Tetapi ternyata hal itu hanya untuk mengelabui anggapan golongan putih maupun hitam agar mereka menaruh perindahan dan kepercayaan kepadanya. Tetapi karena jarang bergaul dengan orang dan sedikit sekali mempunyai sahabat karib, sekali kedoknya terbuka, tentu akan dikecam dan ditentang oleh segenap lapisan persilatan. Dia bersikap begitu ramah dan rendah hati terhadap sumoai, kukulatir tentu mempunyai maksud tersembunyi. Rupanya dia mempunyai rencana untuk melibatkan perguruan lemhebun kita ke dalam pergolakan dunia persilatan Tionggoan. Hendak digunakan sebagai perisai untuk menghadapi ancaman partai-partai itu titik demikian panjang lebar suheng dari sidara itu memberi penjelasan. Penang-tenang si darah jelita berpaling, ujarnya, orang itu memang lahirnya baik dan berbudi tetapi hatinya licik dan kejam. Sekali lihat, aku sudah tahu. Masakan dia mampu mengelabdobi kita lelaki itu memuji, ah, sumoai memang amat cerdas sekali. Aku merasa tak mampu menandingi titik tiba-tiba darah ayu itu menghela nafas, ah, Setiap orang yang berjumpa denganku tentu tak ada yang tak memuji aku cerdik, cantik. Tetapi apakah sebenarnya kegunaan kepintaran dan kecantikan itu? Pertanyaan itu membuat lelaki temgi besar itu tertegun. Sampai beberapa saat ia belum dapat mengungkap maksud apa yang tersembunyi dalam ucapan darah itu. Tetapi karena sungkan kalau tak menjawab, terpaksa ia mengulur waktu sambil batuk-batuk. Si darah tertawa mengikik, Toa Suheng, cobalah engkau lihat sungguh-sungguh, Apakah aku ini benar-benar cantik atau tidak lelaki tinggi besar itu menghela nafas, Ujarnya, kecantikan sumoai membuat bunga dan rembulan menyurut malu. Keagungan wajah sumoai memaksa burung dan ikan menunduk. Sumoai laksana bidadari menjelma di dunia. Tiba-tiba darah itu menutup muka dengan lengan bajunya, berputar tubuh dan berkata dengan perlahan, Ah, sudah menjadi takdir, bahwa wanita cantik itu tentu pendek umur. Mengapa bunga dan rembulan harus malu karena kalah cantik? Akanku bikin jadi rusak wajahku yang cantik ini, mungkin terhindarlah aku dari segala kesulitan. Lelaki baju Kim Ih itu menyurut mundur karena terkejut sekali, Sumoai, apakah yang membuat sumoai menderita darah itu turunkan lengan baju dan berputar menghadap suhengnya lagi? Aku tak kurang suatu apa lelaki baju Kim Ih itu merenung. Beberapa saat barulah ia mulai berkata, Jika sumoai merasa ada sesuatu yang tak menyenangkan hati sumoai, harap katakan kepadaku. Demi membalas budi suheng sebesar lautan, siang malam aku berusaha untuk mencari jalan agar dapat membalas budi perguruan. Tetapi selama ini belum terdapat kesempatan, darah itu tersenyum, ayah telah mengusirmu dari perguruan, cukuplah sudah asal engkau tak mendendam. Mengapa baru susah payah memikirkan membalas budi dengan wajah serius? Lelaki tinggi besar berkata, Budi suhu laksana laut dalamnya. Bagaimana aku dapat melupakannya? Jangankan hanya diusir, sekalipun dibunuh atau dihukum supaya mencebur ke dalam lautan api, aku pun tetap akan melakukan darah itu tertawa, ah, ayah tak pernah merusak nama orang. Apa yang dilakukan, tentu ditanggung sendiri. Di dunia tiada hal yang dapat membuatnya takut. Suheng adalah murid pertama dari ayah. Mengapa tindakan Suheng lain sekali dengan ayah lelaki itu kerurkan dahi, sahutnya, adalah karena kehilevan, aku telah melanggar pantangan Suhau, sehingga diusir. Tetapi ku yakin, selama ini aku belum pernah berbuat sesuatu yang merugikan nama perguruan kita, lalu mengapa engkau begitu ketakutan tak mau membantu Ihtian Heng untuk menggempur partai-partai persilatan Tionggoan ini. Titik darah itu menghela nafas, menukasnya, sudahlah jangan mengatakan. Jika kalian tak mau membantuku, aku tetap akan mencari Ihtian Heng sendiri. Lelaki tinggi besar itu alihkan matu memandang nenek PWE, ujarnya, selama ini Ihtian Heng tiada mempunyai hubungan apa-apa dengan perguruan Leng Hei Bun. Mengapa Sumoai hendak membantunya waktu si darah hendak menjawab, tiba-tiba di udara tampak meluncur sebuah bunga api dan meledak berhamburan memancarkan bunga api. Lelaki itu kerutkan sepasang alisnya, hektometer, ada orang yang menyelundup ke dalam desa kita, bunga api itu merupakan pertandaan apabila ada orang yang menyelundup masuk ke daerah terlarang dari desa Biklosan. Rupanya si darah tak mengerti apa artinya bunga api itu. Ia meminta keterangan. Lelaki tinggi besar itu sesungguhnya hendak cepat-cepat keluar tetapi ia sungkan kalau tak memberi keterangan. Maka sambil melongo keluar jendela, ia menerangkan, orang itu telah menyelundup ke tempat yang terlarang. Harap sumo ai tunggu dulu, aku hendak memeriksa keluar, darah cantik itu tertawa, ih, tak usah sibuk-sibuk menyelidiki, sin ciu it kun datang dari luar jendela serentak terdengar suara orang tertawa nyaring, ah, nona benar-benar hebat, dapat menduga tepat seperti dewa serangkum angin berhembus dan muncullah seorang sastrawan setengah umur dalam pakaian jubah panjang, mengenakan ikat kepala. Jenggotnya yang hitam memanjang menutupi dada. Lelaki tinggi besar atau suheng dari si darah segera menyambut dengan tertawa dingin, hektometer, saudara ih, benar-benar dapat muncul dan hanya seperti hantu titik ikhtian heng buru-buru memberi hormat. Katanya dengan tertawa, harap saudara ong suka maafkan kelancanganku masuk ke gedung saudara. Tetapi apa boleh buat? Kalau tak bertindak begitu tentu sukar berjumpa dengan nona ini, ternyata lelaki tinggi besar itu bernama Ongkoan. Pada saat ia hendak menjawab, si darah sudah mendahului, harap toa suheng jangan marah dulu. Memang aku yang menjanjikan kedatangannya, dengan wajah berseri ramah, ikhtian heng pun memberi penjelasan, adalah sumuai saudara yang mengirim surat mengundang aku supaya mengirimkan orang yang kutawan kemari untuk diberi hukuman. Dan perintah itu pun telah kulaksanakan titik suruh mengiring orang memang benar, tetapi masakan juga mengundang engkau untuk bicara jikalau sumuai saudara tak mengundang, masakan tengah malam buta begini aku berani masuk kemari. Di titik Ongkoan mendengus, Hektometer, ditinjau dari peraturan dunia persilatan, kera saudara masuk ke daerah kami ini, jelas tak memandang macuk kepadaku, ikhtian heng tak mau menyahut, melainkan berpaling ke arah si darah jelita dan tersenyum. Jika suheng hendak meminta pertanggungan jawab, harap kepadaku saja. Jika aku tak mengirimkan undangan, masakan dia berani melanggar peraturan begitu Ongkoan kerutkan sepasang alisnya, sumuai memegang panji burung hang putih, ibarat suhau yang datang sendiri. Bagaimana aku berani menyesali kalau begitu, harap suheng jangan mengganggu dulu. Aku hendak bicara beberapa patah kata dengan saudara ih ini, kata si darah. Ongkoan tertegun. Tetapi terpaksa mengiakan lalu tinggalkan ruangan. Nenek BWE hanya geleng kepala. Diam-diam ia heran dan ingin tahu apa yang hendak dipercakapkan. Cakapkan darah itu dengan Ihtian Heng. Setelah Ongkoan lenyap, barulah si darah berpaling dan menyuruh bujang baju merah supaya keluar juga. Bujang darah itu pun mengiakan dan pergi. Yang terakhir, si darah berpaling ke arah Nenek BWE. Tetapi belum membuka mulut, Nenek itu sudah mendahului, pembicaraan apakah itu sehingga aku pun juga tak boleh hadir juga. Kiranya lociampu ini tak perlu pergi, Ihtian Heng menyelutuk. Si darah menghampiri ke tempat Nenek BWE, sandarkan tubuh ke bahu Nenek itu, ia tertawa, bolehlah engkau hadir mendengarkan pembicaraanku. Tetapi jangan memberitahu kepada Su Heng, maukah pembicaraan apakah sehingga tak boleh diberitahukan kepada Toa Su Hengmu, bukan sama sekali tak boleh melainkan nanti setelah beberapa hari barulah boleh memberitahu kepadanya, baiklah, akhirnya Nenek BWE mengiakan. Si darah tersenyum lalu berpaling kepada Ihtian Heng, engkau mengatakan bahwa makam tua itu berisi harta karun yang tak ternilai jumlahnya. Sungguhkah itu hal itu merupakan rahasia besar di kalangan persilatan Tionggoan. Sekalipun yang tahu hanya sedikit, tetapi memang hal itu sungguh-sungguh nyata kata Ihtian Heng. Lalu bagaimana kau mengetahui tanya si darah? Jika diceritakan amat panjang. Pendek kata, kutanggung hal itu memang sungguh-sungguh ada kalau makam itu mengandung harta karun dan terdapat kupu-kupu emas serta tenggoret kemala, dua buah pusaka yang jarang terdapat di dunia, mengapa tak engkau ambil sendiri tetapi perlu mencari aku alat-alat rahasia dalam makam itu kelewat hebat. Hanya seorang yang memiliki kecerdasan luar biasa seperti Nona, baru dapat memecahkan kesulitan itu si darah tersenyum, bagaimana engkau tahu aku tentu dapat memecahkan rahasia alat-alat itu berkata Ihtian Heng dengan nada bersungguh, Ihtian Heng sudah menjelajah seluruh pelosok dunia. Walaupun tak mempunyai ilmu kepandayan meramal, tetapi sepasang metu, tua dari Ihtian Heng ini, belumlah kabur. Sejak bertemu Nona, segera ku tahu bahwa Nona memiliki kecerdasan yang luar biasa. Apalagi Nona pun berasal dari keluarga yang menjadi sumber ilmu kepandayan. Maka aku yakin, hanya Nona lah satu-satunya orang yang mampu memecahkan rahasia alat-alat itu titik si darah merenung beberapa jenak. Kemudian berkata, Kedatanganmu kemari tentulah hendak merundingkan soal itu dengan sungguh hati. Aku mempunyai sebuah pertanyaan tapi entahlah ya atau tidak kuajukan kepadamu Ihtian Heng tertawa, kalau Nona hendak bertanya, silahkanlah. Asal tahu saja, tentulah akan ku beritahukan darah itu mengangguk. Ujarnya, tadi engkau mengatakan bahwa dalam makam tua itu terdapat berbagai alat-alat rahasia. Hal itu engkau mendengar cerita orang atau engkau sendiri pernah menyelidiki rupanya Ihtian Heng tak pernah menduga kalau ia bakal menerima pertanyaan semacam itu. Ia alihkan pandang matanya kepada nenek BWE dan batuk-batuk. Melihat itu si darah cepat menerangkan, dia adalah pengasuhku sejak kecil. Segala hal tentu ku beritahukan kepadanya. Katakanlah, tak jadi apa, Ihtian Heng tertawa menyeringai, alat-alat rahasia dalam makam itu, sekalipun aku tak menyelidiki sendiri, tapi menurut pendapatku, tidaklah jauh bedanya dengan kalau aku menyelidiki sendiri. Habis berkata ia terus mengeluarkan kotak pedang pemutus es marah, diserahkan kepada si darah, lukisan pada kotak ini, merupakan peta dari makam itu. Silahkan nona memeriksa, tentulah keterangan ku tadi benar titik darah itu segera mengamati peta pada kotak pedang, dengan teliti. Beberapa saat ruangan hening lelap. Kira-kira sepeminum teh lamanya, barulah darah itu menganggukkan kepala, perlengkapan dalam makam itu, diatur dengan tepat sekali dan disusun dengan sempurna. Benar-benar sebuah karya yang hebat. Patut mendapat penghargaan titik dalam pada berkata-kata itu, tetap si darah masih mengamati peta itu. Kemudian berkata pula, konon kabarnya alat-alat dalam gedung marga NIO di Kim Leng merupakan suatu ciptaan yang luar biasa hebatnya. Tetapi menurut ematku, masih kalah jauh dengan perlengkapan di Lam Hei. Dan menilik ciptaan perlengkapan makam tua itu, rasanya tak kalah dengan Lam Hei pun. Bahkan ada beberapa bagian yang benar-benar memusinkan. Melihat si darah tertarik, Ihtian Heng segera menukas, tokoh sakti dari Lam Hei, memang memiliki ilmu pengetahuan yang amat luas. Bahwa Nona berasal dari turunan keluarga yang berilmu, memang dapat diketahui titik saat itu seluruh perhatian si darah tertumpah pada gurat-gurat kotak pedang. Ia tak mengacuhkan kata-kata pujian Ihtian Heng. Tiba-tiba darah jelita itu kerutkan sepasang alis dan mendesis perlahan. Ia membawa kotak pedang ke dekat lentera dan mengamati dengan teliti. Jarinya menyusur dan merabah-rabah kotak lalu berkata seorang diri. Aneh, guratan peta pada kotak ini walaupun halus dan lembut sekali tetapi garis dua jalannya cukup jelas. Tetapi mengapa pada bagian di sini menjadi kacau balau mendengar pernyataan si darah, Ihtian Heng terkejut. Matanya membelalak memandang kotak itu. Darah itu pejamkan mati setelah merenung beberapa jenak ia letakkan kotak itu di atas meja lalu berkata, Telah ku periksanya. Karena garis-garis jalannya ada satu dua yang tak jelas, untuk sementara masih belum ketemu lingkarannya. Jika engkau percaya, tinggalkan kotak ini barang tiga hari kepadaku. Akanku periksa dengan teliti. Tetapi jika engkau khawatir, silahkan membawa pulang titik habis berkata si darah tertawa. Ah, mengapa Nona mengucap begitu buru-buru Ihtian Heng menanggapi, Jangankan hanya tiga hari, sekalipun sepuluh hari sampai setengah bulan, pun tiada halangan apakah engkau tak khawatir kotak itu akan kukangkangi sendiri tanya si darah. Jika aku khawatir, masakan ku keluarkan kotak itu, sahut Ihtian Heng. Menilik gambaran peta itu, jelas bahwa makam tua itu memang penuh dengan alat-alat perlengkapan yang hebat sekali. Adakah alat-alat rahasia itu masih lancar, saat ini belum dapat ku ketemukan pada kotak itu. Pun adakah aku dapat berhasil menyelidiki peta itu, juga sukar dikatakan. Tetapi tiada jeleknya jika sebelumnya kita rundingkan dulu tentang care pembagian dari hasil dalam makam tua itu. Ini untuk menyaga agar jangan sampai timbul pertikaian mengenai pembagiannya serentak Ihtian Heng menyahut, harta pusaka dalam makam itu, tak terhitung nilainya. Maksudku, kita bagi sama rata, masing-masing mendapat separuh bagian titik nak tiba-tiba nenek BWM menyeletuk kepada si darah, tempat kediaman kita di Lam Hai, harta permata dan benda-benda berharga, sudah tak kekurangan. Mengapa engkau hendak menempuh bahaya ke dalam makam itu hanya karena memburu harta benda saja si darah tertawa, tetapi kupu-kupu emas dan tenggoret kemala itu, di dunia tak ada keduanya lagi. Baru kedua benda pusaka itu saja kiranya sudah berharga untuk kita masuki makam, kupu-kupu emas dan tenggoret kemala, kita masing-masing mendapat satu. Dan Nona yang memilih lebih dulu tetapi kedua-duanya aku menghendaki semua sahut si darah. Ihtian Heng tertawa, ikan mau, telapak beruang pun menghendaki juga. Ah, apakah Nona tak merasa temaha telapak beruang merupakan hidangan yang lezat demikian pun ikan. Jika ikan dan telapak beruang dua-duanya mau, menunjukkan tamsil seorang yang angkara murka alias tamat. Enak saja si darah menjawab, jika tak mempunyai hati temaha, masakan aku mau menyelidiki ke dalam makam itu. Beginilah, kedua benda kupu-kupu emas dan tenggoret kemala itu menjadi bagianku. Sedang harta karun semuanya boleh engkau ambil, di luar dugaan Ihtian Heng menyetujui, kupu-kupu emas merupakan benda yang memancarkan racun yang amat ganas. Sedang tenggoret kemala itu khusus untuk membasmi segala jenis racun ganas. Jika dibagi pada dua orang, memang tak leluasa menggunakannya. Karena Nona menghasratkan, biarlah kedua benda itu Nona ambil titik berhenti sejenak, ia berkata pula, tetapi harta lain-lainnya, semua harus diserahkan kepadaku. Sebentar merenung, darah itu tertawa, apakah maksudmu mengenai alat mainan dari batu pualam yang aneh serta mutiara yang memancarkan sinar emas dan perak itu sambil mengurut jenggot? Ihtian Heng tertawa, dalam makam tua itu tersimpan banyak sekali harta permata. Tetapi kedua pusaka kupu-kupu emas dan tenggoret kemala itulah yang paling terkenal sendiri. Kedua benda itu sudah Nona kehendaki, adakah Nona masih kurang puasi darah tertawa melengking? Turut hematku dalam makam tua itu tentu masih tersimpan banyak sekali benda pusaka yang tak kalah dengan kupu-kupu emas dan tenggoret kemala. Ihtian Heng tertawa, soal itu tak dapat ku ketahui lebih dulu. Tetapi karena Nona mengatakan tentulah sudah mengetahui benda-benda itu, mengapa makam tua itu disebut sebagai makam terpencil tidak menyahut pertanyaan, sidara malah mengalihkan pembicaraan. Karena orang yang dikubur dalam makam itu menyebut dirinya sebagai kotok lojin. Sesuai nama kotok, sendirian, maka makam itu disebut makam tunggal, itulah seru sidara. Jika kotok lojin menumpahkan seluruh kepandainya dalam makam Iiu, bukankah berarti lebih berharga dari segala harta permata termasuk kupu-kupu emas dan tenggoret kemala itu diam-diam Ihtian Heng terkejut. Tetapi ia tetap berlaku tenang. Dengan tersenyum tawar, ia mengelus-elus jenggot, Nona benar-benar amat cerdik sekali. Aku merasa tak dapat menyamai yang ku sebutkan baru satu hal itu, lain-lainnya masih banyak lagi silahkan Nona mengatakan agar dapat menambah luas pengetahuanku sidara tertawa, sesuai dengan namanya kotok. Dalam hidupnya dia tentu kesepian seorang diri. Ia tentu menganggap dalam dunia yang begini luas, tiada terdapat seorang yang layak menjadi sahabatnya. Tanda tanya walaupun nama kotok itu tentu sesuai dengan wataknya, tetapi hal itu tiada sangkutnya dengan alat-alat rahasia yang diciptakan dalam makam itu. Karena dapat menciptakan suatu ciptaan alat-alat rahasia, dia tentu seorang yang luar biasa cerdasnya. Dengan kepandaiannya itu amat mudahlah jika ia hendak menghancurkan makam itu. Tetapi dengan berbuat begitu, segala rahasia dalam makam tentu ikut lenyap. Oleh karenanya, dia telah membuang waktu, tenaga dan pikiran untuk melengkapi makam tua itu. Jangankan alat-alat rahasia yang berada dalam makam, bahkan cukup melihat bangunan makam itu saja, sudah dapat dibayangkan tentu tak selesai 10 tahun pembuatannya. Membuat makam lebih dulu sebelum meninggal memang dilakukan oleh orang-orang berada. Tetapi anehnya walaupun semasa hidupnya dia suka menyendiri mengasingkan diri dari pergaulan, tetapi mengapa setelah meninggal dia masih penasaran dan menciptakan bangunan makam yang sehebat itu? Mengapa dia hendak meninggalkan teka-teki bagi angkatan kemudian hari? Karena sikapnya yang dingin, maka dia tak punya barang seorang sahabat pun jua. Namanya saja kotok, tetapi sesungguhnya tingkah lakunya mempunyai maksud untuk mengejai orang di dunia. Sudah tentu tidak seorang pun dapat sesuai sebagai sahabatnya. Ah, seharusnya kalian jago-jago persilatan Tionggoan malu karena ejekan kotok lojen itu. Tetapi kalian malah gembira hati dan berlomba-lomba hendak mengambili harta peninggalannya dalam makam itu. Titik ikhtian yang terbeliak, ujarnya, penjelasan nona itu benar-benar suatu hal baru yang membuka mataku si darah tertawa hambar. Dengan membangun makam itu kotok lojen hendak menonjolkan kepandainya yang hebat. Ia hendak mempermainkan orang-orang di dunia. Kalau hanya terbatas begitu saja, sih tak mengapa. Tetapi rupanya ia sengaja membuat peta pada kotak pedang pemutus asmara. Pedang pemutus asmara, sebuah pedang pusaka yang tajamnya luar biasa. Dapat memangkas kutung semua jenis logam seperti mengiris tanah liat. Sudah tentu setiap orang persilatan mengilir akan pedang itu. Dan itu justru termakan siasat kotok lojen yang hendak mengejai ke orang-orang Tionggoan. Ah, tetapi sayang, ternyata memang orang Tionggoan itu hanya terpikat oleh pedang tetapi tak mengerti maknanya. Titik ucapan nona, setiap patah bagaikan emas, setiap angkaian kata laksana untayan mutiara yang tak ternilai harganya. Tanpa mempedulikan pujian orang, darah itu melanjutkan lagi, walaupun aku tak mengerti mengapa kupu-kupu emas dan tenggoretku malah dapat tersiar di dunia persilatan, tetapi hal itu tentulah sengaja diatur oleh kotok lojen untuk menambah keangkeran dan kekeramatan makam itu. Padahal sesungguhnya hal itu hanya suatu pancingan untuk memikat perhatian orang-orang di belakang hari. Sampai dimanakah kecerdasan otak orang-orang itu bercakap-cakap dengan nona satu malam saja, sudah melebih membaca buku 10 tahun walaupun sudah meninggal, tetapi kotok lojen tetap hendak mengadu kepandaian dengan orang-orang angkatan kemudian hari. Dia tak rela kalau kecerdasannya sampai terpendam dalam makam itu. Dengan kesimpulan itu, jelas bahwa makam itu berisikan buah karya dari kecerdasan otaknya yang gilang-gemilang. Apakah nona maksudkan dia tentu meninggalkan sebuah kitab yang berisi seluruh kepandaiannya? Tanya Ihtian Heng. Darah jelita itu tersenyum. Aku tak mengatakan begitu. Dia meninggalkan kitab, atau darah itu berhenti dan merenung. Titik